Indonesia menyimpan banyak sekali sejarah kelam yang sangat mengerikan. Ada banyak konflik berdarah yang terjadi di negeri kita ini seperti tragedi Perang Sampit di Kalimantan, kerusuhan poso di Sulawesi, pembantayan ulama oleh PKI di Madiun, dan masih banyak lagi. Semua tragedi itu tentu menimbulkan pertumpahan darah yang tidak sedikit. Banyak sekali orang yang mati sia-sia. Anak-anak yang masih belia harus menjadi yatim piatu karena orang tua mereka meninggal dalam tragedi itu. Dari semua tragedi tersebut, ada satu tragedi yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang Ninja Banyuwangi. Kisah tentang Ninja Banyuwangi sempat menggemparkan masyarakat Indonesia kala itu. Lantaran banyak sekali korban yang dibunuh oleh sosok yang disebut Ninja. Sebenarnya, tragedi pembantayan itu terjadi pada tahun 1998 dan dikenal dengan sebutan pembantayan Banyuwangi. Targetnya adalah orang-orang yang melakukan praktik ilmu hitam atau biasa disebut santet dan tenung. Selain itu, para ulama dan guru ngaji tak luput dari target pembantayan. Sayangnya, hingga saat ini motif pembunuhan itu masih belum jelas. Kasusnya juga masih samar dan tidak ada yang tahu siapa dalang dibalik pembantayan Banyuwangi. Pada masa pembantayan, muncul sosok yang disebut Ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serbah hitam dan kedapatan memakai handy talk dalam beroperasi. Sebenarnya, ada dua versi mengenai Ninja ini. Ada yang menyebut bahwa Ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Dan ada juga yang menceritakan bahwa Ninja yang mereka lihat adalah seperti Ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi dengan sangat cepat. Para Ninja itulah yang menjadi eksekutor pembantayan. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat mereka menyerang, maka listrik akan mati secara tiba-tiba. Dan sesaat kemudian, terdapat orang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat saat itu ada yang terpotong-potong, patah tulang, atau kepalanya pecah. Pembunuhan pertama terjadi pada Februari 1998. Dan pada bulan berikutnya, korban yang mati malah semakin banyak. Setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara mereka yang memang bukan dukun santep, melainkan guru ngaji atau bisa disebut ulama. Juga ada para tabib dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RW dan RT. Dan akibat kejadian itu, pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi, Pak Purnomo Siddiq mengeluarkan radiogram yang ditunjukkan untuk seluruh jajaran aparat pemerintah dari mulai camat hingga kepala desa. Sang Bupati juga memerintahkan para aparat untuk melakukan pengamanan bagi orang-orang tersebut. Radiogram selanjutnya dikeluarkan pada bulan September yang berisi penegasan terhadap radiogram sebelumnya. Namun yang terjadi, setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, pembantaian malah semakin meluas. Dalam sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram Bupati tersebut adalah penyebab dari pembantaian tragis itu. Sementara perintah pengamanan adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Demikianlah asumsi masyarakat pada waktu itu. Kemudian, terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan Bupati, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap informasi radiogram itu terlalu transparan sehingga bocor ke pihak masa pembantai. Dan menyebabkan banyak orang yang kehilangan nyawanya. Berdasarkan hal tersebut, para ulama menilai bahwa kepemimpinan Bupati Pur gagal sehingga Bupati Pur dipaksa untuk mundur dari jabatannya. Di samping itu, ada hal yang aneh terjadi di masa pembantaian yaitu munculnya gelandangan dan orang gila di penjuru Kabupaten Banyuwangi baik di desa maupun di kota. Para orang gila itu menunjukkan hal yang janggal seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan dari masyarakat setempat. Setelah tragedi pembantaian itu usai, para gelandangan dan orang gila hilang begitu saja. Entah kemana. Baik, dari fakta tragedi Ninja Banyuwangi, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang pelaku pembunuhan yang bernama Maman. Tentu nama ini adalah nama Samaran dan tidak ada kaitannya dengan cerita yang akan Mbah bawakan. Dikisahkan, Maman adalah seorang lelaki yang berumur 32 tahun. Dia tinggal di salah satu desa yang letaknya jauh dari Kabupaten Banyuwangi. Maman sudah berkeluarga. Dia dikaruniai satu orang anak laki-laki yang masih kecil, umurnya sekitar 10 tahunan. Dulu, sebelum menikah, Maman adalah seorang garong atau preman pasar. Dia sangat beringas dan kejam. Anak buahnya banyak sekali. Maman sering memalak para pedagang dengan dalih uang keamanan. Setiap tahunnya, uang keamanan di pasar itu semakin meningkat. Membuat para pedagang resah. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Maman sangat ditakuti. Pernikahannya dengan seorang wanita cantik bernama Ayu merubah kehidupan Maman. Dia meninggalkan kehidupannya yang kelam itu lalu pulang ke desanya. Walaupun sekarang dia tinggal di desa, tapi masyarakat tetap menyegani Maman. Tak ada yang berani macam-macam dengan keluarganya Maman karena mereka tahu kalau Maman ini mantan preman. Sekarang, Maman bekerja sebagai pengusaha kelapa. Dia sering membeli kelapa dari para petani dan menjualnya kembali ke pasar. Penghasilannya tentu tidak sebesar dulu saat ia masih jadi preman. Tapi, Maman merasa hidupnya lebih tenang dan damai. Suatu malam, saat Maman sedang membereskan tumpukan buah kelapa di dapur, tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Segera Maman membukakan pintu. Tampak tiga lelaki berbadan besar dan berjaket hitam berdiri di depan pintu. Maman tak kenal tiga lelaki itu. Wajah mereka tampak asing. Dengan Pak Maman, tanya salah satu dari mereka. Iya, betul. Kalian siapa dan ada perlu apa dengan saya? Tanya Maman. Boleh kami masuk? Ucap salah satu lelaki di hadapannya Maman. Maman pun menganggu. Dia mempersilahkan ketiga tamunya itu untuk masuk. Mereka duduk di atas kursi rotan. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, ketiga lelaki itu menawarkan pekerjaan untuk Maman. Pekerjaan yang mereka tawarkan itu tidak lazim. Maman ditawari untuk menjadi pembunuh bayaran. Untung saja, Maman dengan sopan menolak tawaran mereka. Maman bilang kalau dia sudah tobat dan tidak mau lagi terjun ke dunia berandal seperti dulu. Kau akan dapat upah 10 juta dari pekerjaan ini. Ucap salah satu dari mereka. Mau gajinya sebesar apapun, aku tetap akan menolak tawaran kalian. Kata Maman. Akhirnya ketiga lelaki itu menyerah. Mereka hendak pamit. Namun sebelum mereka pergi, Maman dikasih secari kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Kalau nanti kau berubah pikiran, datanglah ke alamat ini. Kami akan senang hati menerimamu. Nanti kami jadikan kau sebagai pemimpin para pembunuh bayaran. Ucap lelaki itu. Maman menerima secari kertas tersebut. Tapi mungkin saja Maman akan tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap menolak tawaran kerja itu. Dua hari kemudian, tak disangka-sangka istrinya Maman jatuh sakit. Wanita itu pun harus dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan rutin. Sementara itu, uang yang dimiliki Maman tidak akan cukup untuk biaya rumah sakit. Istrinya Maman tidak mungkin dibawa pulang karena dia mengidap penyakit ginjal dan harus dirawat selama berhari-hari. Kala itu, Maman benar-benar terdesak. Dia harus segera mendapatkan uang agar istrinya tetap mendapatkan perawatan yang layak. Akhirnya, Maman memutuskan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan tiga lelaki misterius beberapa hari lalu. Dia mengambil secari kertas dari kantong celananya. Ada alamat yang tertulis pada kertas tersebut. Maman tahu persis di mana lokasi alamat itu. Besoknya, setelah menyuapi Ayu, dia meminta anaknya agar tetap di rumah sakit untuk menjaga si Ayu. Maman sangat mencintai istrinya itu. Apapun akan ia lakukan demi mendapatkan uang untuk pengobatan istrinya. Pagi itu, Maman pun berangkat naik angkot menuju alamat yang tertera di atas kertas. Dan tak lama kemudian, dia tiba di sebuah gedung yang bertingkat. Gedung itu tampak sangat tidak terawat. Gerbangnya tidak dikunci. Rumput liar tumbuh subur di halaman gedung. Ada seekor anjing yang diikat pada batang pohon. Anjing itu menggonggong saat melihat kedatangan Maman. Perlahan, Maman masuk ke dalam gedung lalu berjalan menuju pintu utama. Beberapa kali, ia membaca alamat yang tertera di atas kertas. Dia ingin memastikan apakah alamat itu benar atau tidak. Tapi Maman tidak salah alamat. Nama gedungnya sama dengan yang ada di atas kertas. Hanya saja, nama gedung yang tertera pada dinding itu sudah berlumut. Perlahan, Maman pun masuk ke dalam gedung. Kebetulan pintunya tidak dikunci. Ada meja resepsionis yang sudah berdebu dan sofa-sofa tamu yang kini menjadi sarang bagi para tikus. Maman berdiri di lobi sambil memandangi ruangan gedung itu. Ada lift yang sudah tidak berfungsi. Juga tangga manual menuju ke lantai dua. Tak lama kemudian, terdengarlah suara langkah kaki yang menuruni tangga. Muncul tiga lelaki yang sempat datang ke rumahnya Maman beberapa hari lalu. Ketiga lelaki itu sempat terkejut dengan kedatangan Maman. Lalu, mereka pun menyambut Maman dengan ramah dan mempersilahkannya untuk naik ke lantai dua. Maman dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu cukup luas dan terkesan elit. Berbeda dengan kondisi di luar ruangan yang kumuh dan kotor. Di dalam ruangan itu juga, banyak lelaki yang berjaket hitam dan berbadan tinggi besar. Mereka tampak seperti para preman pasar yang sangat ditakuti pedagang. Saat melihat kedatangan Maman, semua lelaki itu kaget. Lantara mereka kenal dengan sosok Maman yang sangat melegenda. Satu persatu, mereka langsung menyelami Maman. Ternyata tiga lelaki misterius itu sudah merekrut banyak lelaki untuk menjalankan sebuah misi pembantaian. Maman pun dipilih sebagai pemimpin dalam menjalankan misi itu karena ia dianggap lebih berpengalaman dari yang lain. Maman diberi selembar kertas. Di atas kertas itu ada daftar nama orang yang harus dibunuh. Mereka ini dukun santet dan sangat membahayakan. Ucap lelaki misterius yang tidak mau menyebutkan namanya. Lelaki itu juga memberitahu Maman lokasi desa yang akan dijadikan target pembunuhan. Maman tahu desa itu. Dia pernah beberapa kali berkunjung ke sana. Agar misi ini berjalan dengan senyap, maka kalian harus berpakaian serba hitam dan memakai cupluk hitam. Kata lelaki misterius. Ia pun memberikan seragam warna hitam dan cupluk hitam kepada para rekrutan barunya itu. Tepat jam 12 malam, mereka pun berangkat dari gedung tersebut. Lima mobil kijang membawa mereka ke lokasi yang menjadi target. Sekitar 100 meter dari Gapura desa, mereka semua turun dari mobil lalu masuk ke dalam semak-semak. Pergerakan mereka sangat cepat dan tidak terdeteksi. Maman memberi isyarat pada anggotanya untuk masuk ke pemukiman warga dan menyebar ke setiap penjuru desa. Tidak sulit bagi mereka untuk menemukan rumah orang-orang yang diduga dukun santet karena di pintu rumah mereka ada tanda silang berwarna merah. Malam itu lampu di rumah orang yang sudah jadi target seketika saja padam. Para pembunuh mulai masuk ke dalam rumah mereka. Kejadian itu sangat cepat. Orang-orang yang diduga sebagai dukun santet dibunuh dengan cara yang sadis. Ada yang lehernya digorok. Ada yang kepalanya pecah dihantam palu. Ada juga yang dadanya ditikam pisau berkali-kali. Setelah semua target mati, para pembunuh itu dengan cepat pergi meninggalkan desa. Namun ternyata ada seorang warga yang tak sengaja melihat wujud salah satu pembunuh. Apa yang kau lihat? Tanya ketua RT setempat. Aku melihat sosok manusia yang mengenakan pakaian serba hitam dan cupluk hitam seperti ninja. Dia masuk ke dalam semak-semak. Kata salah seorang warga sambil menunjuk hutan. Kejadian malam itu sangat cepat sehingga tidak ada satupun warga yang berhasil mengidentifikasi para pelaku pembunuhan. Besoknya polisi berdatangan ke desa itu. Keluarga korban menangis pilu. Mereka mendesak polisi agar segera menangkap para pelaku pembunuhan. Tentu polisi kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Sementara itu di sebuah gedung tingkat, para pembunuh sedang berpesta merayakan keberhasilan mereka. Tiga lelaki misterius memberi mereka uang cash yang sudah dijanjikan. Mereka pun bersorak gembira. Sementara Maman setelah menerima uang itu, ia langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya. Ternyata kondisi istrinya itu semakin parah. Uang yang didapatkan Maman tidak cukup untuk melunasi biaya pengobatan istrinya. Tak ada pilihan lain, Maman harus menjadi pembunuh bayaran lagi untuk mendapatkan uang. Tepat jam 11 malam, Maman pun pamit ke istrinya yang sudah terbaring di atas ranjang pasien. Sementara itu anaknya sudah tidur pulas di tepi ranjang. Ayu, aku pamit kerja dulu ya. Besok pagi aku kesini lagi untuk menjengukmu. Ucap Maman, kamu kerja apa mas? Tanya Ayu dengan suaranya yang lemah. Tetap matanya juga sayu. Tubuhnya semakin kurus. Aku kerja di pabrik, dibayarnya harian. Lumayanlah buat pengobatan kamu. Jawab Maman, dia mengelus rambut istrinya itu sambil tersenyum. Kemudian Maman pergi meninggalkan rumah sakit. Dia akan kembali memimpin misi berikutnya. Masih ada beberapa lembar daftar nama yang harus dibunuh. Dari daftar nama itulah terselip satu nama Kiai yang tersohor kala itu. Ternyata kali ini targetnya bukan hanya dukun santet. Tapi sudah merambat ke Kiai. Tiga lelaki misterius itu tidak memberitahu alasan mereka kenapa mereka ingin menghabisi seorang Kiai. Sementara Maman tidak peduli pada status targetnya. Yang penting bagi Maman adalah soal uang. Maman dibekali sebuah pistol karena misi yang akan Maman tangani sangat berat. Tiga lelaki misterius memberi Maman tugas khusus untuk membunuh sang Kiai. Upah yang akan Maman dapatkan juga lebih besar dari para pembunuh lainnya. Maman pun bersedia menerima tugas itu. Dan tepat jam 1 malam, para pembunuh itu berangkat menuju desa yang sudah dijadikan target. Di desa itu ada sebuah pesantren tradisional yang santrinya ratusan. Setibanya di sana, Maman mengendap-endap ke belakang pesantren. Dia melihat ada sebuah rumah gedong di dalam lingkungan pesantren. Tak salah lagi, itu pasti rumah sang Kiai. Maman berhasil masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dapur yang ia cungkil. Kondisi dapur saat itu gelap. Lampunya sudah dipadamkan. Hanya cahaya dari luar saja yang menjadi penerang ruangan. Hal itu memudahkan Maman untuk mengendap-endap mencari kamar sang Kiai. Dan saat Maman masuk ke ruangan tengah, tiba-tiba saja lampu rumah itu menyala. Tampaklah belasan santri berdiri di ruangan itu. Mereka semua menenteng senjata masing-masing seperti golok dan bambu. Maman kaget. Dia refleks mencabut pistol lalu menembakkannya pada santri. Ada 5 orang santri yang terkena tembakan di bagian paha mereka. Para santri itu pun menjerit kesakitan. Sementara santri yang lain panik dan langsung menyerbu Maman. Dan sialnya pistol yang dipegang Maman kehabisan peluru. Segera para santri itu mengeroyok Maman sampai babak belur. Ternyata para santri itu sudah tahu soal pembunuhan di desa tetangga. Makanya setiap malam mereka berjaga di depan kamar sang Kiai demi melindungi guru mereka. Dan benar saja malam ini guru mereka diserang oleh ninja. Untungnya ninja itu berhasil dilumpuhkan. Para santri tidak membunuh Maman. Melainkan hanya membuatnya babak belur. Sang Kiai lah yang melarang santri untuk membunuh Maman. Maman ditanyai banyak hal oleh Kiai. Tapi lelaki itu sama sekali tidak mau membocorkan markas persembunyian para pembunuh. Keesokan paginya Maman diserahkan ke pihak kepolisian. Ia dinaikkan ke atas mobil pikap. Kabar tentang tertangkapnya salah satu ninja banyuwangi sudah tersebar luas. Warga berbondong-bondong mencegat mobil polisi lalu menarik tubuh Maman secara paksa. Ia pun dikroyok habis-habisan oleh warga. Sementara itu polisi tidak mampu meredam kemarahan warga. Kepala Maman diinjak. Tubuhnya dipukuli. Kakinya disabet menggunakan bambu. Hingga akhirnya Maman tewas saat sebuah batu yang cukup besar dihantamkan ke kepalanya. Dia terkapar tewas dalam keadaan hina. Sementara itu di rumah sakit istri dan anaknya masih setia menunggu Maman pulang. Tapi hingga larut malam Maman tak kunjung pulang. Ayu sangat mengkhawatirkan suaminya itu. Ia tak tahu kalau Maman sudah tewas dan mayatnya dibuang begitu saja ke dalam sumur kering di tengah hutan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.